yes welcome back to class invest my friends thank you thank you thank you for your support and terus pantengin terus video 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 dari class invest yang request bisa request nanti saya akan update tentang video tentang your request with the currency yang gold keep hold keep investment keep juan don't trade don't trade and don't trade and anyway teman-teman selamat sahur bagi yang menjalankan sahur dan kuasa tetap smart tetap spirit tetap keep juan tetap penting cryptocurrency and now Bitcoin sudah hit 940 juta and sebentar lagi hit 1 miliar rupiah dan itu berarti apa namanya Bitcoin eksplode cryptocurrency eksplode and altcoin will be eksplode soon because this is altcoin season and ini sebuah perkembangan pesat ya jadi mata uang-mata uang crypto lagi berkembang pesat dan lambat tahun mungkin mata uang digital akan merubah dunia dan ini adalah suatu evaluasi menarik dari tukaran cryptocurrency ya dari exchange duit menjadi duit digital and anyway karena banyaknya apa namanya euforia tentang cryptocurrency banyak kita yang baru dari invest saham mungkin ke invest cryptocurrency tapi apapun itu selalu di versifikasi investasi kamu jangan taruh semua uangmu di cryptocurrency saya akan membagikan beberapa altcoin yang akan blow up atau explode ya akan to the moon dengan crypto yang dibawah $1 dan itu bisa kita bisa dapat beberapa banyak koin dan itu bisa membuat peluang kita akan mendapatkan yang lebih banyak yang lebih banyak yang lebih banyak ngomong-ngomong langsung aja kita langsung go to the tradingview seperti biasa the golden tools kita tradingview sekarang tadi sudah saya gambar eh dan saya research about crypto crypto ini anyway disini ada tron ya trx usd detetering tron ya yang sudah ada wing ada juga btt semoga bin dan btt bisa apa namanya mengikuti jejak tron ya because di blockchain nya tron anyway ini ada di timeframe daily jadi ini saya lihat pergerakannya setelah beberapa hari konsolidasi ya ketika mencapai ATN nya dia konsolidasi disini dia mencoba untuk bullish kembali to break the pattern the symmetrical angle and I think symmetrical angle I think ini akan menunjukkan apa namanya bulisnya ya because ini adalah bulis bulis yang sangat sehat karena ini saya renggang ya kalau renggang ini di bulis yang sehat kalau antara ma20 dan ma50 itu renggang itu adalah extremely bulis ya teman-temannya jadi secara daily ini teh bulis ya udah jadi jadi sudah saya buatkan apa namanya Fibonetis seperti biasa langsung saya jelaskan aja bahwa ini sudah break pattern symmetrical triangle nya M sekarang dia menguji resistance sudah memberi kata yang sebelumnya yang break atau membuat ada baru dan kemungkinan kemungkinan teman-teman ini akan breakout jadi dia akan ya akan breakout sudah breakout sini mungkin dari tes di sini dan akan ke ini ya ke selanjutnya di 0,017 dulu ketika dia bisa apa namanya ketika dia bisa menuju area 0,17 dollar kemungkinan adalah untuk long posisinya dia bisa ke 0,2 dollar teman-teman ini bisa menjadi pencapaian tronnya di 0,2 dollar saya kira di 0,17 dollar jika hit ya bisa di 0,2 dollar oke di sini teman-teman jadi gimana gimana bang bisa menentukan targetnya jadi gini teman-teman jadi saya tarik garis simetris disini antara resisten dan supportnya ya nanti kita taruh disini jadi terbentuklah di sekitar 0,2 dollar jadi targetnya untuk terik itu bisa di Yes ini target longnya ya di 0,2 dollar di 0,2 dollar dan harus bisa mencapai di 0,17 dollar dulu yang yang terpenting oke teman-teman and next kita lanjut aja ke Matic USDT di Matic USDT ini senilai 0,2 masih di kisaran di 0,4 dollar masih murah sekali you can get the money coin in this Matic USDT ya dengan 0,4 dollar oke setelah saya gambarkan tadi dia juga masih di area konsolisasi tapi setelah saya gambar dia sudah break pattern triangle ini dan dia masih di atas EMA 50 ya jadi masih cenderung bulis tapi masih konsolidasi teman-teman jadi dia sudah break and kemungkinan dia bisa hit sampai atas sebelumnya di 0,05 dan ketika di 0,5 dia hit dia bisa mencapai di 0,6 dollar teman-teman oke jadi ada kecembungan untuk bulis kembali karena dia break pattern mungkin dia akan konsolidasi sebentar dan langsung dia naik ke 0,5 dollar untuk hit sebelumnya teman-teman dan menguji di 0,6 dollar teman-teman saya kira oke jadi jadi sekitar sini teman-teman di 0,6 dollar teman-teman jadi itu untuk explode crypto Matic USDT ya teman-teman dan and next adalah di Rift USDT dengan nominal sekitar 0,3 dollar 0,4 dollar is cheap ya is cheap teman-teman tapi disini adalah secara daily yaitu membentuk uptrendnya teman-teman ini sangat uptrend yang cantik sekali teman-teman karena di atas EMA 50 dan di atas EMA 20 teman-teman dan sekarang dia lagi setelah break dari patternnya triangle nya ya retest dulu oke ketika dia break sini ya retest dulu dan kemungkinan dia akan naik ya menguji ATS sebelumnya ya menguji ATS sebelumnya di 0,5 US dollar teman-teman jadi itu untuk apa namanya target yang shortnya ya teman-teman ya di 0,5 dollar teman-teman dan jadi targetnya di 0,5 dollar yes dapat 46% to 0,5 dollar ini sangat cantik sekali teman-teman untuk uptrendnya kita coba kita kekuat lagi tapi uptrendnya biasanya sangat cantik sekali teman-teman yes kamu bisa lihat sini jadi dia masih sangat uptrend sekali ya di empat jam ini sangat cantik sekali ya kita yes actually di daily ya terbentuklah seperti ini jadi ini masih sangat channel uptrend sekali teman-teman teman-teman untuk shortnya mungkin di 0,149 di longnya di 0,5 dollar teman-teman yes teman-teman itu sekian dari tiga rekomendasi cheap altcoin yang membuat bisa explode ya do yourself do your own research and don't fomo ya keep your management keep investing keep cuan teman-teman see ya see ya see ya see ya see ya Terima kasih.